bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi dengan saya di video kali ini masih seputar tentang kanva nah yaitu bab kali ini adalah tentang cara membuat template giveaway nah langsung aja kita buka google chrome seperti biasa saya menggunakan kanva web nah kita langsung aja ke kanva.com nah kita ke beranda kanva seperti biasa kita masuk ke tanda plus disini kita buat ukuran khusus nah kita klik ukuran khusus untuk membuat kanvas atau dasarnya nah kita pakai yang 5.000 banding 5.000 aja 1 banding 1 karena kita untuk feed instagram ya misalkan teman-teman mau buat giveaway nya untuk WA teman-teman bisa buat ukuran WA atau mungkin WA itu biasanya 3 banding 4 kalau gak salah nah tapi disini adalah untuk feed instagram ya jadi kita pakai yang 1 banding 1 kita pakai yang 5.000 banding 5.000 ini udah ada kita langsung aja klik yang disini nah kalau misalkan belum ada pilihan teman-teman harus masukkan di kolom lebar dan kolom tingginya nah teman-teman bisa cari seperti biasa kalau mau pakai template disini tapi disini saya mau buat langsung dari kosong kanvas kosong ya nah seperti biasa kita cari latar belakang dulu boleh kita cari untuk background nya atau gak kita coba cari di template dulu deh buat background nya aja kita cari coba yang untuk tunggu coba kita cari giveaway gitu ada gak misal nah disini muncul berbagai macam giveaway ya nah teman-teman bisa cari yang gratis misal disini banyak yang pro atau teman-teman mau cari inspirasi nah teman-teman bisa bisa lihat disini disini banyak banget macam-macam bentuk giveaway tapi disini adalah pro jadi kita tidak bisa menggunakan nah jadi kita cari itu aja inspirasi disini ya nah kalau gitu kita langsung masuk kesini aja kita langsung pilih warna template elemen nah setelah elemen kita masuk ke gradient gradient nah kalau sudah kita pilih yang ini aja nah nanti kita ganti warna ini menjadi warna coba kita cendik yang abu nah seperti ini kalau udah kita klik lagi yang putih ini kita coba ganti warna yang seperti ini ya nah gini juga boleh nah gini aja setelah itu kita perbesar kita perbesar nah kita duplicate nah ini kita puter biar yang tepinya ini juga nah yang ini tunggu yang ini coba geser kesini nah kita buat seperti ini kita kunci semuanya kita kunci ini kita kunci juga kita kunci nah udah kita buat backgroundnya lagi kita cari gradient eh kok ini yang muncul coba kita cari ini mau klik yang ini kok kita transparansikan dulu terus kita ganti warna yang biru ini kita ganti yang pain nya ya coba coba kita cari yang warna coklat ada gak gini gini aja deh oke kalau udah terus yang sebelahnya ini kita ganti juga kita ganti yang seperti ini nah gini aja terus transparansinya coba kita turun nah itu kita bawa kesini kita bisa puter nah kita bisa duplikat nah kalau udah kita cari coba gelombang gelombang nah kita coba pakai ini gak muncul nah kita perbesar coba ya kira-kira bagus ya mana transparansinya coba kita buat seperti ini terus kita cari yang coba kita pakai yang ini transparansinya kita turunkan oke kita duplikat coba nah kalau udah kita coba cari cari yang lain yang lain kita cari yang mana ya coba kita pakai ini kita coba kecilkan nah kita transparansikan dulu oke coba kita duplikat teman-teman maaf ya ada suara mobil nah coba kita buat gini nah kalau udah seperti ini kita tambahkan tulisan ya giveaway gitu kita tambahkan teks disini kita tulis giveaway nah setelah itu kita buat efek nah coba kita cari efek nah teman-teman disini kalau mau buat efek disini ada tombol efek ya nah biar teman-teman tau nah disini ada tombol efek nah disini teman-teman bisa buat melengkung ini untuk melengkung dan ini untuk yang biasa kita coba pakai yang melengkung ya nah kita klik yang melengkung nah jadinya seperti ini teman-teman misal kita perbesar dan teman-teman kalau mau ubah gaya disini nah disini teman-teman mau buat tulisannya berbentuk seperti apa disini ada bayangan disini ada double tulisan gini dan ini plus bayangan nah disini teman-teman bisa pakai disini ya nah kayak gini juga bisa tergantung mauan teman-teman mau pakai yang mana ini juga nah coba kita pakai yang ini aja ya nah setelah itu kita klik silang terus kita ganti fontnya gaya tulisannya nah kita bisa cari disini cari yang agak tebel ya misalkan ini nah seperti ini oke dan tulisannya ini kita coba ganti cari yang coklat kita coba cari yang coklat ya kita kesinikan nah coba kita cari yang nah seperti ini aja oke terus teman-teman bisa diperbesar giveaway gini juga bisa nah setelah seperti ini teman-teman bisa cari bingkai ya kalau misalkan ini ini bisa juga diperbesar nah oke setelah gitu kita coba cari bingkai cari bingkai seti biasa teman-teman pergi ke elemen tombol elemen kita geser ini ada tombol elemen nah disini teman-teman keywordnya atau kata kuncinya klik bingkai nah disini udah ada kita klik aja terus teman-teman mau isi bingkainya apa biasanya ini buat foto ya teman-teman mau untuk fotonya mau yang berbeda apa coba kita pakai yang bulat aja nah seperti ini kalau enggak pakai yang gini aja kita coba cari dulu nah ini kita klik yang ini teman-teman nah kita letakkan disini kita bisa perkecil seperti ini nah disini ya nah kalau udah seperti ini disini tinggal dimasukkan foto terus ini bisa dikecilkan lagi kayaknya deh nah terus ini disini udah kecilkan dikit ya nah seperti ini terus kita kasih di bawahnya coba kita cari paper paper atau kertas paper nah kita coba cari kertas yang kayak gini ini ada kayak potongan kertas gitu ini nanti buat tulisan ini kayaknya berbayar deh ada tulisan kita hapus aja kita cari yang lain coba kita cari yang yang mana ya kita coba pakai yang ini kalau ada tulisan kanva nanti kita hapus karena biasanya yang ada tulisan kanvanya itu dia apa dia berbayar dia pro dan enggak bagus juga kalau nanti dibuat tulisan kita paskan dulu deh nah kayaknya kok enggak pas di tengah tengah nah ini baru pas nah seperti ini nanti kita tinggal garis garis tepi kita cari bentuk coba kita kasih bentuk yang apa ya coba kita kasih yang ini deh nah ini warnanya bisa diubah juga ya kita letak disini ini letakkan di bawahnya kita klik yang posisi terus dimundurkan nah seperti ini terus ini yang bisa diginikan juga nah disini warnanya bisa diganti dengan yang ini nah seperti ini nah ini untuk meletakkan tulisan ya misalkan ini buat lurus aja kali ya kita ubah aja deh ini kita kembali ke efek kayaknya kurang bagus kita cari yang biasa gini aja deh nah giveaway nah ini dikecilkan dikit gini nah ini juga kecilkan dikit deh oke kita paskan disini nah transparansinya kita turunkan dikit nah seperti ini misalkan kita kasih foto deh biar biar gimana sih jadinya gitu ya baik kita asal kasih foto aja saya masukkan sini oke misalkan gini terus kita kasih tulis ini duplikat aja nanti kan bisa diganti juga apa fontnya nah misalkan perayaan seribu 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 follower gitu ya follower follower gini misalkan nah kita tinggal kecilkan ini gini nah seperti ini nah untuk di bawah ini tinggal kasih keterangan misalkan keterangan untuk cara nah misalkan di disini ini kita buat kayak apa langkah-langkahnya gitu ya kita coba duplikat dulu nah misalkan disini kita letak tunggu yang ini kita double click dulu ininya ya ampun nah kita buat misalkan untuk langkah untuk cara cara mengikuti giveaway giveaway bisa langsung ke bio bisa langsung ke description gitu ya ke kolom description 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 gitu description description nah untuk cara mengikuti giveaway serta hadiahnya description nah misalkan gini atau bisa ditambah misalkan untuk mengikuti giveaway dan untuk pemenangnya hadiahnya teman-teman bisa tulis seperti itu juga nah ini hanya sekedar contoh ya nah kurang lebih seperti ini cara untuk membuat template giveaway nah kita cari ini aja nah setelah dapet ini kita puter gini ya nah coba kita puter gini nah setelah setelah itu kita gini kan kita mau letak di belakangnya nah untuk bingkai belakang gitu loh nah gini setelah itu kita pindahkan ke belakang posisikan mundur nah mundur seperti ini coba kita klik tanda silang nah misal seperti ini ya oke nah gini aja kurang lebih cara membuat template giveaway teman-teman nah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat sub indo by broth3rmax